Setres krim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap HP alias Oluan pelaku perampokan yang kerap kali melempari kaca mobil korbannya dengan batu di tol Belawan. Kasetres krim Polres Pelabuhan Belawan AKP Rudi Syaputra mengungkapkan bahwa Oluan terpaksa harus menerima tembakan di bagian kaki sebab melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas. Ia juga mengatakan ditangkapnya pelaku berdasarkan 6 laporan polisi yang diterima terkait peristiwa perampokan dengan modus memecahkan kaca mobil. Tersangka diungkapkan Rudi sudah lama menjadi target dari kepolisian. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan informasi bahwa tersangka saat itu tengah berada di kampung Kurnia sehingga unit resum yang dipimpin Ibda Herikson Siahaan langsung melakukan pengejaran dan penangkapan. Kepada petugas, pelaku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan perampokan dengan modus pelemparan kaca mobil sebanyak 5 kali. Salah satu perbuatannya sempat rekam video yang kemudian viral di media sosial. Tersangka juga mengaku melakukan kekerasan terhadap korban sehingga akibat kebuatannya, Oluan dijarak dengan pasal 365 KUH pidana. Sedangkan pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!